Ribuan jemaah calon haji Indonesia sudah memadati Madinah Arab Saudi, pusat aktivitas mereka rata-rata di Masjid Nabawi dan bersiarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Nah, agar tak tersesat dan bisa kerodoh dengan nyaman, rekan kita Didi Rohali berbagi tips untuk Anda. Ya, ini merupakan pelataran dari Masjid Nabawi di Madinah Arab Saudi, ini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat di Jakarta ya, kalau di Madinah ini baru sekitar pukul 7 lewat 15 waktu Arab Saudi. Dan bisa kita lihat, ini jemaah dari berbagai negara, kemudian juga tadi jemaah dari Indonesia juga sudah keluar dari halaman utama Masjid Nabawi untuk usai melakukan sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan sholat-sholat sunnah yang memang salah satu pusat aktivitas para jemaah haji di Madinah ya, di Masjid Nabawi ini. Banyak banget cerita dari jemaah haji Indonesia bahwa mereka kehilangan sendal di Masjid Nabawi. Padahal sebenarnya faktanya itu tidak terjadi hilang sendal, melainkan mereka lupa menaruh sendal ketika masuk ke Masjid Nabawi. Jadi, setiap pintu masuk itu disediakan adalah loket-loket untuk menaruh sepatu atau sandal gitu. Nah, saran saya ketika mau masuk ke Masjid Nabawi ini, sandalnya bisa dibawa masuk ke dalam dengan menggunakan kantong plastik ataupun tas yang kita bawa dari pemondokan, dijamin atau insya Allah itu tidak membuat bingung dan tidak kehilangan sendal. Nah, kalau sandalnya diletakkan seperti ini, ini bisa lupa karena mereka tidak ingat pintu mana mereka keluar dan di mana mereka meletakkan sandal. Alhasil, jadi pulang tidak menggunakan sandal. Kemudian yang pasti menjadi sasaran para jemaah haji di seluruh dunia adalah bisa menempati tempat raudoh atau bisa dikatakan taman surga yang ada di pelataran rumah Nabi Muhammad SAW. Namun kalau jam segini, tadi saya kesana, itu sangat ramai. Jadi harus bersabar dan tentu juga punya strategi. Nah, strateginya yang saya lakukan adalah mencari celah dari jemaah internasional lain yang gede-gede badannya. Seluruh dunia itu bisa lebih dini hari, jadi bisa jam 2 dini hari waktu Arab Saudi kita bisa berdekat ke Praudoh dan insya Allah nanti bisa berdoa di sana. Kalau ke Masjid Nabawi jangan khawatir kehabisan air mineral, karena di sini banyak banget tempat-tempat yang menyediakan untuk air mineral para jemaah. Tapi tidak semuanya air jam-jam ya. Seperti yang ada di tempat saya ini, di depan pintu 20, ini bukan air jam-jam. Tadi saya sudah konfirmasi kepada pengelola begitu, tapi yang air jam-jam biasanya ada di bagian dalam masjid. Oke, dari Madinah, Dede Rohali melaporkan untuk NET. Terima kasih.